Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys ketemu lagi dengan saya Channel pecinta unggas Nah guys tanpa bahasa-bahasa lagi nih Mungkin ada sebagian orang Masih bingung guys bagaimana sih Cara merawat anak ayam Jika kita sudah pisahkan dari induknya Sementara Tempat atau kandang yang kita siapkan itu Ternyata Belum siap atau dengan cara sederhana Guys bagaimana sih kita Cara memilih hal anak ayam dengan cara sederhana Di rumah guys oke langsung saja Nah guys pertama-tama Kita harus siapkan dulu guys kardus bekas Nah kardus bekas ini Apa sih gunanya Nah pertama-tama guys Nah pertama kita ini harus Dilakban dulu guys samping-sampingnya Agar terlihat tinggi Supaya nanti anak ayam Tidak loncat atau tidak lari Dari kardus ini guys Nah kita lakban ya guys Sekeliling Sekeliling dari kardus-kardus ini Nah usahakan rapat ya guys Nah seperti ini Cukup dengan cara sederhana ini Maka anak ayam bisa cepat besar guys Kita tidak perlu repot Untuk menyiapkan kandang-kandang besar Jika kita hanya Cuma meliharanya Hanya sekedar hobi saja Nah lalu Kemudian Nah kita siapkan tempat minumnya guys Nah tempat minumnya Kita siapkan seperti ini Agar si ayam bisa Minum Dengan lahap Nah tempat minumnya sederhana Tidak terlalu besar-besar guys Nah seperti ini saja Cukup Bisa dikasih Minumnya bisa dikasih Vitamin Pitacir guys Agar si anak ayam Bisa tetap sehat Nah Tidak Tidak perlu Susah-susah guys Sebenarnya kalau ada kemauan Nah cukup dengan kardus Lekas Dan tempat minumnya Nah kita taruh disini guys Nantinya Nah Seperti itu Sudah cukup guys Maka si anak ayam Aman Jika kita Sudah pisahkan dari Induknya Oke guys Lanjut Nah Kondisi anak ayam Kita sudah masukkan guys Ke dalam Kardus ini Nah lihat Si anak ayam Sudah terlihat Pergerakannya Tidak terlalu Anak ayam Anak ayam terlihat senang guys Nah coba diperhatikan alasnya guys Usahakan alasnya kita kasih koran bekas Agar tidak cepat merembes kotoran Si anak ayam ini ke bawah Nah Tidak lupa Harus kita jemur ya guys Karena Jika Menghindari Anak ayam ini nanti kedinginan Pada malam hari Nah Kita Jemurnya Tidak Usah terlalu lama guys Cukup Satu atau dua jam saja Sudah cukup Di pagi hari Nah Dengan kardus bekas ini Kita sudah bisa Memelihara anak ayam Sampai besar Nah Berapa lama sih Kira-kira kita Memelihara anak ayam Di dalam kardus ini Kira-kira Kurang lebih Satu bulan guys Atau 30 hari Sudah bisa Dilepaskan Aman Nah Untuk Untuk pakannya Kita kasih Pur 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 halus ya guys Tidak usah pur yang terlalu besar Si anak ayam sendiri Nanti akan Dia akan Saling menghangalkan Satu sama lain Terhadap teman-temannya Jika kita sudah pisahkan Dari induknya Paling Sekitar Satu hari guys Anak ayam akan Bunyinya Akan sedikit berisik Memanggil sang induk Tapi setelah itu Dia akan terlihat santai Nah Dia akan Sudah terbiasa Bersama teman-temannya Guys Si anak ayam ini Fungsi untuk Memisahkan dari kecil Ke induknya Itu Nanti Dia akan cepat besar guys Karena dia tidak dimanjak lagi Sama induknya Proses Prosesnya akan Sangat cepat besar Nah Kalau malam hari Gimana Nah Untuk malam hari Bisa kita kasih lampu Lampu pijar Yang warna kuning itu guys Nah seperti ini guys Jika kotornya sudah Terlalu banyak Usahakan Kita ganti Kita ganti Dengan koran bekas yang baru Nah seperti ini Si anak ayam juga Terlihat hangat Dia akan saling bergantung Kepada temannya guys Saling menghangatkan Nah Ini sangat mudah guys Prosesnya Jika kita Rutin Jika kita rutin Memperhatikan anak ayam Maka hasilnya Lumayan guys Anak ayam seperti ini juga Tidak terlalu sulit Dengan modal Kardus bekas Dan tempat minum Dan koran bekas juga Kita sudah bisa Melihara ayam di rumah Usahakan Tempatnya Hangat ya guys Karena Anak ayam pada usia Seperti ini tuh Rentan kedinginan Resiko kedinginan Ya Daya tubuh Anak ayam Lemah Oke guys Semoga informasi ini Bermanfaat Untuk kita Para pencinta unggas Sususnya anak ayam Oke Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton